Sudara pasca PG bebas, keberadaan Ibtu Rudiana menjadi teka-teki. Hingga kemarin Ibtu Rudiana dilaporkan ke Barres Krimpori oleh terpidara kasus pembunuhan Vina dan Eki atas dugaan, penganiaan, dan keterangan palsu. Hari ini, Jurnalis Kompas TV, Muhammad Syahri Romdon kembali mencoba menemui Rudiana untuk mengonfirmasi sejumlah informasi untuk kesekian kalinya. Walaupun sudah terjadi 8 tahun yang lalu, 2016, namun tentunya kami memiliki kewajiban untuk melakukan pendalaman. Sudara, Kapolri Jenderalis Jio Desigit telah memerintahkan Divropan Mampus Polri, Irwasum, untuk melakukan pemeriksaan ulang terhadap kasus Vina dan juga Eki yang belum juga kunjung tuntas sampai saat ini. Kapolri berjanji akan melakukan penanganan kasus ini secara transparan dan akan memberikan informasi lebih lanjut. Hari ini, kami akan melakukan penelusuran kali kesekiannya untuk berusaha menemui Ibtur Rudiana di posa kepetakan tempat di mana Ibtur Rudiana bertugas. Dari kemarinan coba untuk nyari, apa namanya, Pak Rudiana tuh. Pegel, Pak. Pegel kenal, Pak. Tanyain terus, ya? Iya. Jawabnya gimana. Iya. Oke deh. Yaudah, Pak, kita izin ambil gambar aja biasa. Di luar, Pak. Iya? Iya. Biasa, ambil gambar. Makasih ya, Pak. Makasih ya, Pak. Iya. Tapi, Pak, udah sejak lama ya, Pak? Kesini tuh ya? Apanya? Udah nggak berangkat tuh? Dinas setiap hari. Oh, dinas. Dinasnya? Di sini aja. Pores, ke sini, pores. Bolak-balik pores ke sini. Ya, Pak, orang dinas ya. Kok nanyainnya kayak gitu? Ya nggak, maksudnya barang. Di sini pasti pores. Pores, pores. Biasa bukan di Koramir. Iya, iya, Pak. Saya juga nggak nanya di Koramir. Maksudnya barangkali lamanya di sini, gitu. Berapa jam biasa di sini. Biar gitu. Karena pasang ada yang dinas. Kan kelihatan, Pak. Makanya saya nanya kemarin-kemarin tuh. Bukan besok-besok. Kemarin-kemarin. Biar rata-rata gitu. Biasanya cuma datang. Masa pengarahan. Di pores. Kemana gitu. Tiap kali di luar. Oke, oke. Siapa, siapa. Ijin, Pak, di luar aja ya, Pak? Kami telah masuk ke Polsek Kapetakan untuk mencari keberanian Ibtur Rudiana namun tak membuahkan hasil. Petugas yang sedang piket mengatakan kepada kami Ibtur Rudiana kadang bertugas di Polres Cirebon Kota ataupun di Polsek Kapetakan. Saat ini, kami belum juga mendapat melihat aktivitas pemeriksaan yang dilakukan Bares Krim Abus Polri, Irwasum, Divisi Propa Abus Polri yang telah diterjunkan oleh Kapolri untuk memeriksa ulang dan membuat kasus ini secara terang-beneran. Kompolnas memastikan akan mengawal pelaporan ayah Iki Ibtur Rudiana ke Barat Krim Polri oleh terpidana kasus Vina. Kompolnas meminta kuasa hukum terpidana memberikan bukti kuat terkait dugaan penganiayaan dalam penyelidikan kasus Vina. Ayah Mendiang Iki Cirebon Ibtur Rudiana diduga telah melakukan kekerasan pada ketujuh terpidana kasus pengunduan Vina dan Iki. Masihnya siapa menjadi penting, buktinya apa juga tapi kalau bicara penganiayaan tentunya bicara tentang visum, mungkin ada foto, dan sebagainya. Kami akan kawal terus kasus ini. Terima kasih telah menonton!